. Selama 10 bulan jajaran Polres HSS berhasil mengungkap kasus narkotika sebanyak 109 kasus, terdiri dari kasus sabu sebanyak 95 kasus dan obat-obatan 14 kasus. Angka ini jika dikomparasikan dengan tahun 2021 meningkat. Dari 109 kasus berhasil diungkap di tahun 2022 ini, polisi berhasil mengamankan tersangka sebanyak 125 orang dengan barang bukti sabu 315,42 gram, obat-obatan sebanyak 7.433 butir dan diduga uang hasil transaksi Rp25.879.000. Menyampaikan terkait dengan ukam kasus, tidak pidana narkotika di Pesat Pesat Narkotika dan Konsep Jajaran sampai dengan 9 November, sebetulnya kami sudah mengungkap sekitar 109 kasus. 109 kasus. Untuk jumlah tersangkatnya yaitu 125 kasus. Kemudian untuk ungkap kasus ini, kami juga tidak hanya ungkap kasus yang ada di wilayah hukum Koresul Sungai Selatan saja. Kami mengejar asal barang datang dari mana. Terakhir kami menangkap pemasok dari daerah Banjan, Matapura. Jadi hasil penangkapan di Pulau Sungai Selatan dikembangkan daerah Tampin, kemudian kami kembangkan kembali daerah Matapura. Semuanya kami proses. Kemudian kami juga ada mengembangkan ke daerah pemirik wilayah ASU. Kemudian dalam penanganan tindak pidana narkotika, sekarang ada kebijakan dari pemerintah, salah satunya adalah kerjasama antara BNNRI dengan Baris Strim. Di sana ada perjanjian kerjasama nomor 20 tahun 2022. Jadi pada saat penyidik menemukan pelaku diduga selaku pengguna, dalam kurung waktu tiga hari, kami sudah memastikan yang bersakurna dalam pengguna, kami wajib meminta asesmen ke tim TAT terpatu. Nah, di tim TAT terpatu tersebut ada beberapa intansi. Ada dari tim medis, yang terdiri dari tim kesehatan dan psikologi. Ada tim hukum, yang terdiri dari penyidik satres narkoba, penyidik dari BNNK, dan dari kejaksaan. Tim inilah nanti yang menelaah apakah pengguna ini bisa direhat atau tidak. Apabila rekomendasi yang ditebitkan oleh tim asesmen terpatu tadi, rekomendasi, enam hari tersebut kita wajib melaksanakan TAT. Jadi kita tidak lagi mengeluarkan sepinhan, tapi langsung mengikuti rekomendasi. Itu dari BKS nomor 20 tahun 2022. Nah, untuk dasar hukum lainnya adalah Perpol nomor 8 tahun 2022, yaitu restorasi justice. Tapi untuk petunjuk terakhir kami, agar berkodohan ke BKS. Jadi tidak ada lagi penahanan, tidak ada lagi penyitaan, apabila sudah tergit rekomendasi untuk rehab, langsung dilantar ke rumah sakit Sambal Riau. Jadi untuk rekomendasi, kita ketahui, rehab ada dua jenis, rawat jalan dan rawat pindah. Untuk rawat jalan bisa dilaksanakan di BNNK, Kabupaten NSS untuk rawat inap, dilaksanakan di Sambang Lihung. Nah, dari total kasus yang sekarang, ada sudah, ada di rekomendasi untuk rawat inap atau rawat jalan dan? Untuk kegiatan rehabilitasi, dari Januari sampai awal November, sudah ada tiga kasus. Satu kasus dilaksanakan oleh PORES, dan dua kasus dilaksanakan oleh Konsep Padang Batu. Nah, semuanya melaksanakan perawat inap di Sambang Lihung. Itu juga sudah melalui prosedur dari tim CAT, dari tim asesmen terhadu. Terima kasih.